Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rizkiyah. Saya di sini akan menulangkan tentang soal ikatan gina yang pertama, yaitu jelaskan menggunakan teori ikatan kimia, pembentukan senyawa kompleks. Teori keseimbangan senyawa kompleks, mengapa jus sayur atau buah dapat digunakan untuk mengeluarkan toksin atau mendetoks tubuh. Antioxidan dalam menutupkan radikal bebas. Artian radikal bebas. Ini adalah gambar anti-oxiden yang menyumbangkan elektron pada radikal bebas. Elektron tidak perpasangan. Artian radikal bebas. Radikal bebas adalah atom yang memiliki elektron bebas atau elektron yang tidak perpasangan. Elektron yang tidak perpasangan tersebut bersifat tidak stabil, sehingga bersifat tiar dan mudah menggandeng molekul lain yang ada di sekitarnya. Ikatan inilah yang dapat menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan. Radikal bebas juga bisa diartikan senyawa oksigen reaktif yang memiliki elektron yang tidak perpasangan dan mencari pasangannya dengan cara mengikat molekul elektron yang ada di sekitarnya. Radikal bebas yaitu molekul yang tidak teroksidasi, menyebabkan terbentuk molekul baru yang dapat merosak sel tubuh. Radikal bebas dalam jumlah berlebihan yang terdapat pada makanan dikhawatirkan merusak pertumbuhan, perkembangan, dan kelangsungan hidup sel-sel dalam tubuh. Pada akhirnya, radikal bebas ini memicu penuaan dini, kerusakan jaringan tubuh, hingga meningkatkan resiko penyakit berbahaya seperti kanker. Ini adalah konsepnya radikal bebas yang mengganggu fungsi sel. Fungsi sel tidak normal, akhirnya sel berumur pendek yang menyebabkan kulit keriput, penuaan dini, penyakit degeneratif, dan sistem pertahanan tubuh menurun. Yang menjadikan lemah dan mudah sakit. Imunitasnya menurun. Dan semenginya reaksinya, reaksi abnormal dari sel. Menimbulkan sel-sel baru yang menyebabkan tumor dan kanker. Akumulasi radikal bebas memiliki konsekuensi yang buruk pada kesehatan. Molekul-molekul yang tidak stabil dalam tubuh mengganggu struktur dan fungsi sel. Alhasil, kemampuan tubuh dalam mengoksidasi sel yang dikenal dengan stres oksidatif berkena. Selanjutnya, cara terbaik mencegah dampak negatif radikal bebas yang masuk melalui makanan adalah mengonsumsi antioksiden. Antioksiden, masalah yang berfungsi mengambat proses kimiawi oleh radikal bebas dalam tubuh. Senyawa ini dimiliki tubuh dalam bentuk enzim. Tapi jumlahnya belum cukup untuk melawan serangan radikal bebas. Senyawa antioksiden banyak ditemukan pada buah, sayur, dan hewan berwarna merah atau orangnya maupun dalam bentuk suplemen. Jadi, antioksiden ini bisa digunakan untuk mencegah dampak negatif negatif dari radikal bebas yang biasa ditemui di buah, sayur, dan hewan merah atau orange. Selanjutnya, makanan yang wajib dikurangi yaitu agar untuk mencegah dampak negatif dari radikal bebas. Berikut adalah makanan yang wajib dikurangi yaitu Yang pertama, hindari makanan yang mengandung glikemik tinggi atau makanan yang kaya karbohidrat dan gula halus. Mengapa? Hal ini karena makanan tersebut cenderung menghasilkan radikal bebas. Kemudian, ratasi konsumsi daging olahan seperti sosis, gacon, dan daging asap karena mengandung bahan pengawet yang mengarah pada produksi radikal bebas. Kemudian, yang ketiga, ratasi asupan daging merah yang rentan terhadap oksidasi karena kandungan jadisi yang tinggi. Jadi, untuk mencegah efek atau dampak negatif dari radikal bebas yaitu kita harus menghindari makanan yang kaya akan karbohidrat atau gula halus. Karena makanan tersebut cenderung menghasilkan radikal bebas yang berbahaya bagi tubuh. Kemudian, kita harus membatasi mengonsumsi daging olahan yang biasa kita jumpai yaitu seperti sosis, daging asap karena itu mengandung bahan pengawet yang juga berbahaya bagi tubuh dan nanti akan mengarah ke produksi radikal bebas. Kemudian, membatasi asupan daging. Daging merah ini seperti daging sapi dan sebagainya. Mengapa? Karena dia rentan terhadap oksidasi dan mengandung set besi yang tinggi dan juga berbahaya bagi tubuh. Kemudian, untuk soal yang pertama. Kemudian, kita lanjut ke soal yang kedua. Perhatikan geometri molekul CCL2O bandingkan besar sudut judut ikatan CL-CCL dengan sudut ikatan CL-C kita lengkap dengan O lebih besar atau lebih kecil atau sama besar kemudian, berikan penjelasannya. Ya, ini adalah bentuk molekul COCL2 atau CCL2O sama saja struktur lewisnya COCL yaitu ini O beringkatan rangkap dengan C C beringkatan tunggal dengan CL C beringkatan tunggal dengan CL seperti gambar berikut. Bentuk ideal COCL2 adalah segitiga pelanar seperti ini, segitiga pelanar dengan sudut 120 derajat. Tetapi, karena ada ikatan rangkap yang terjadi ini C dengan O ada ikatan rangkap yang tolakannya lebih besar daripada C dengan CL C dengan CL maka sudut CL lebih besar dari 120 derajat. dan CL C dengan CL kurang dari 120 derajat. Kenapa? Karena disini tidak memiliki ikatan rangkap dan oleh karenanya tolakannya lebih kecil. Bentuk molekul COCL2 adalah segitiga dengan sudut-sudut sebagai berikut. ini adalah hasilnya CL C dengan O lebih dari 120 CL C dengan O sudutnya lebih dari 120 derajat CL C dengan CL sudutnya lebih kecil dari 120 berikut yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dima kasih. Terima kasih.